Assalamualaikum, Halo semuanya, balik lagi di TVTubu Channel bersama saya, HeyDigi Oke, seperti biasa pada video kali ini, saya akan membagikan APK Gcam terupdate dan mereviewnya dari Noder Greatness Yaitu versi Camstellar Wave 2 Dimana untuk versi ini lebih difokuskan pada mode malam hari dan astrofotografi dengan hasil yang lebih maksimal Di video kali ini, saya akan men-tester Gcam-nya menggunakan handphone RemakeV Dan untuk di handphone lain, kalian bisa coba sendiri yang tentunya handphone harus sudah enable untuk fitur kamera 2AP-nya Dan tidak akan lama, langsung saja kita mulai Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, share, dan icon notifikasinya Agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru, kalian akan mendapat notifikasi tentunya langsung dari channel ini Sebelum kita melihat hasil review dan performa Gcam ini di RemakeV Pertama saya akan bagikan cara instalasi Gcam-nya dari awal Begitu teman-teman yang baru install Gcam, silakan simak video ini Dan untuk bahannya silakan download di deskripsi, untuk link-nya saya sudah sediakan Untuk menginstallnya, seperti biasa, kalian klik bahan APK-nya dilanjutkan dengan mengklik install Tapi perlu dengan, untuk dapat menginstall APK Gcam ini Handphone kalian harus bersistemkan Android Pie ke atas Setelah terinstall untuk Gcam-nya Apabila teman yang hobi gonta ganti Gcam atau sudah terinstall Gcam sebelumnya pada handphone kalian Alang kebaiknya untuk Gcam-nya kalian hapus data dulu dengan cara tap di icon Gcam-nya yang kalian install tadi Lalu kalian bisa pilih info aplikasi Pilih penggunaan memori Lalu kalian lakukan hapus data Ini bertujuan agar tidak terjadi konflik data Dan untuk Gcam-nya kalian bisa jalankan dengan maksimal Oke, setelah itu kalian buka Gcam-nya Lalu persetujui semua untuk perizinannya Dan ini dia untuk tampilan dan interface Gcam-nya Untuk mode default-nya setelah kalian buka Gcam-nya Itu langsung dialihkan ke mode nightshack Nah, kelebihan Gcam ini pastinya sudah support untuk pengaketan mode astrofotografi di mode foto malam Mode-mode ini sendiri Ada kamera utama mode portrait video Limor Panorama photosphere Slow-mo Dan timelapse Sebenarnya untuk di opsi Seperti biasa ada flash HDR plus Google auto white balance Timer dan radio Radio kalian bisa pilih full Yaitu 16 banding 9 Atau radio standar yaitu 4 banding 3 Nah, untuk Gcam ini belum disediakan konfigurasi ya teman-teman Ternyata banyak support input Android Tapi untuk versi ini Tidak ada konfigurasi yang disediakan oleh Level lever-nya Jadi disini saya akan bagikan Sekalian juga dengan setting-annya Agar kalian bisa menggunakan Gcam ini Lebih maksimal tentunya Oke, di bagian setting General astrofotografi frame Itu lebih bagus Kalian bisa pilih maksimum frame Atau pengaturan defaultnya Setelahnya untuk perlu akses Jangan ganggu Kalian bisa aktifkan Buka Lalu pilih Gcam Cam Stellar Ijinkan mode jangan ganggu Ini bertujuan agar Kalian saat menggunakan Gcam-nya Apalagi saat merekod video Atau melakukan foto itu tidak terganggu Dengan notifikasi-notifikasi yang masuk Oke, sekarang di setelan lanjutan Atau advanced HDR plus bisa diaktifkan Disini untuk di pengaturan foto Sudah bagus ya untuk pengaturannya Jangan dirubah lagi Tapi apabila teman-teman Belum merasa maksimal Silahkan dirubah sendiri Soalnya untuk di maksimum installer zoom Itu bisa sampai 300x zoom ya teman-teman Seperti itu kalian bisa pilih 3x3 Selanjutnya untuk outside camera Atau multi lens Apabila di handphone kalian Itu sudah ada lensanya Atau sudah support Bisa kalian aktifkan Untuk telephoto dan mode wide-nya Tapi kalau belum support Kalian bisa non-aktifkan Untuk multi lens atau outside camera Di cyber Ini sudah bagus ya Pengaturannya off semua Tapi apabila teman-teman Menggunakan fitur 48MP ini Support di handphone kalian Terjadi gagal remote processing Kalian bisa offkan untuk cyber Di 48MP Selanjutnya untuk di pengaturan video Kalian bisa aktifkan Untuk ultra-hack resolusi video Yaitu 4K Dan untuk stabilisasi Dan ace-nya Sudah di port aktif ya teman-teman Tidak usah dirubah lagi Oke Setampaknya itu saja ya Untuk settingannya Nah untuk gigi ini Sudah mendukung untuk Konfigurasi pengaturnya Kalian bisa set ya Untuk settingan yang kalian Sudah atur Lalu pilih kolom set Kasih nama apa saja Lalu pilih set Dan sekarang Untuk settingan tadi Sudah menjadi file konfigurasi Ini dia ya teman Untuk tampilan setelah Di setting tadi Grid tipenya Sudah di atur Tampil Dan outside kameranya Sudah Ada di bagian VFinder Untuk pengaturan defaultnya Di bagian opsi Ini memakai HDR plus Di sempurnangan Jadi apabila teman Untuk hasil fotonya Di siang hari Terlalu cerah Kalian bisa Rubah ke HDR plus saja Selanjutnya apabila teman Ingin menerapkan konfigurasi Dan tinggal ketuk Di bagian Bar hitam Sebanyak 2 kali Di samping tombol shutter Akan muncul pengaturan default config Sini kalian pilih konfigurasi Yang ingin diterapkan Lalu untuk menerapannya Langsung kalian Pilih restore Itu tadi Cara menerapkan settingan Yang sudah dijadikan File konfigurasi Ya teman Untuk performa Di mode-mode Yang sendiri Gcam Cam Stellar Ini di Realme XT Mode night check Astro photography Bisa digunakan Secara baik Mode portrait Baik itu Kamera belakang Dan kamera depan Juga bisa digunakan Dengan baik Saatnya Kamera utama Normal Next Video Video juga oke Jalan Selanjutnya Untuk di more Pertama panorama Panorama juga stabil Compotable ya teman Selanjutnya Untuk photosphere Juga oke Jalan Selanjutnya Slow mo Atau gerak lambat Slow mo Juga aman ya teman Bisa digunakan Di Realme XT Yang terakhir Yaitu Timelapse Ini dia untuk hasil Testernya Jalan Jadi teman teman Di mode modenya Ini semuanya Bisa digunakan Dengan baik Untuk di handphone Realme XT Ini dia untuk Hasil testernya Di semua mode Hasilnya juga Normal Tidak ada yang Blue screen Ataupun monochrome Next Sekarang kita beralih Ke ausil kamera Atau multilens Yang pertama 0,6 kali Atau mode Wide angle Hasil testernya Normal Bisa digunakan Dengan baik Selanjutnya Untuk di mode Macro Juga bisa digunakan Dengan stabil Baik ya teman Jadi untuk kesimpulannya Gcam Cam Stellar ini Sangat recommended Untuk digunakan Di handphone Realme XT Karena di mode modenya Fiturnya Bisa digunakan Dengan baik Dan untuk hasilnya Sangat memuaskan Ya teman Nah berikut ini adalah Hasil foto Perbandingan Lebih jelasnya Dengan menggunakan Stock camera Redmi Note 9 Pro Dan Gcam Cam Stellar Mode 2 Check it out Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video-video berikutnya Akhir kata dari saya Good job Bye bye Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!